Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang cuan Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat walafia Tanpa ada halangan suatu apapun Amin Mantap jiwa ya Dan tetap ya Buat rekan-rekan semua Doa terbaik buat kalian Semoga kalian diberi umur panjang Rejeki yang melimpah Dan apa yang kalian harapkan di tahun ini Bisa jadi kenyataan Amin Mantap jiwa ya Dan tidak luput ya kawan-kawan Buat rekan-rekan semua Yang masih menjadi seorang jumlahan-jumlahati Semoga di tahun ini Kalian lekas ke pelaminan Dan mendapatkan sebuah momongan Amin Oke kawan-kawan ya Tidak luput juga secanggir kopi Harus selalu ada Buat menemani malam hari ini teman-teman Dimana cuaca dingin Kerimis mengundang Ditemenin secanggir kopi Sambil melihat kondisi daripada market cryptocurrency Yang bikin sakit hati Wow ya Oke jadi secanggir kopi bisa mengobati sakit hati kalian teman-teman ya Intinya tetap nikmati prosesnya Karena semua itu gak ada yang instan ya teman-teman Yang namanya mie instan aja Masih harus melalui proses direbus juga teman-teman ya Yang namanya mie goreng aja harus direbus juga ya Oke teman-teman jadi Di kesempatan malam hari ini teman-teman Ada sedikit kabar bagus lah ya Untuk para holder price ya Dan perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman ya Bahwasannya disini saya gak ada endorsement atau apa Intinya saya menyampaikan perkembangan yang ada Ya karena permintaan dari rekan-rekan semua Untuk diupdatekan tentang aset ini Antusias banyak gitu teman-teman Makanya saya updatekan gitu ya Ketika ada perkembangan Ada berihal-berihal yang negatif Ada berihal-berihal positif Ya saya sampaikan apa adanya gitu teman-teman ya Oke teman-teman dan kalau kita lihat untuk harga daripada beres sendiri Memang cenderung disini mengalami koreksi ya kan Dia habis naik ke 7750 dan sekarang berada di area 5389 gitu Memang cenderung mengalami koreksi Itu hal wajar teman-teman Kenapa? Karena di dalam suatu aset kripto ya Bukan hanya beres hampir merata semua ya Ketika dia menyentuh di harga tertinggi Dengan bisa dikatakan kondisi market yang beri seperti ini Ya itu otomatis banyak orang juga ya kan Yang ambil cuan Banyak orang yang bermain scalping Maka dari itu Koreksi seperti ini tuh hal wajar gitu teman-teman ya Yang penting kalau kita lihat sendiri teman-teman Kemungkinan besar ya Ini menurut opini saya pribadi Kemungkinan besar harga dari beres ini dijaga oleh tim beres di kepala 5 teman-teman ya Mungkin dijaga di kepala 5 ya Dan kalau berharap untuk turun di area kepala 3, kepala 2 gitu teman-teman Karena masih ada beberapa dari rekan-rekan yang berharap beres itu nyentuh di area itu gitu ya Kalau menurut saya memang di dunia cryptocurrency gak ada yang gak mungkin gitu teman-teman Bisa saja terjadi Tapi itu berat Oke tapi itu berat Perlu dicatat itu berat teman-teman ya Nah dan kalau bertanya bang beres ini bisa gak ke 1 rupiah Karena banyak juga yang bertanya seperti itu Mengingat dari segi burn yang terjadi saat ini teman-teman ya Dari segi pola burning Yang disampaikan oleh tim beres sendiri bahwasannya Burn itu setiap bulannya akan berbeda-beda ya Kemungkinan besar akan lebih banyak lagi Ketika terjadi koreksi seperti ini Maka disitu akan terjadi pembelian kembali oleh tim beres Nah itu salah satu cara untuk menjaga harga juga sebenarnya teman-teman Dan perlu kita ingat juga bahwasannya Si beres ini teman-teman Kalau potensi untuk ke 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah gitu teman-teman Atau 5 rupiah Saya masih yakin dia bisa kerana situ Kenapa? Karena si Breast ini belum berada di beberapa platform exchange Taiwan Coinbase, Binance, Kraken, Bitfinex dan masih banyak lagi yang lainnya Oke ya masih banyak lah ya Yang perlu kalian catat juga itu ya teman-teman ya Mengingat kerjaan dari Breast sampai saat ini Memang dia cenderung untuk ngembangin sesuatu hal yang besar di Breast Nah dan disini perkembangannya kita lihat bersama teman-teman ya Oke yang pertama dimana ini dari Fluke Web 3 Cloud ya teman-teman Bisa kalian lihat Fluke Web 3 Cloud ya Bitfinex ya Bahwasannya Selamat ya terhadap Bitfinex Bahwasannya tim sekarang menghosting beberapa node RPC Satu tahun oke ya Jadi node RPC daripada Breast ini dihosting selama satu tahun teman-teman ya Di Fluke Nah selamat Bitfinex telah berpindah dari Web 2 ke Web 3 Oke memang kalau saat ini kita lihat perkembangan saat ini memang Cenderung lucky hype-nya Web 3 juga gitu teman-teman ya Ingin mendukung mereka dengan desentralisasi Terapkan node RPC Breast Anda ya Hanya dengan beberapa klik di Fluke Oke nah jadi RPC daripada Breast ini bisa dikatakan sudah berpindah ke Web 3 Teman-teman ini perkembangan yang cukup bagus juga ya Oke dan disini teman-teman buyback ya Ini sudah dua kali ini di bulan Maret teman-teman melakukan pembelian kembali Dimana kalau di bulan Maret sorry sorry satu kali ini ya Karena kemarin tanggal 28 dia juga melakukan pembelian kembali Itu masih terhitung di bulan Februari ya teman-teman Bulan Februari terakhir dia melakukan pembelian kembali Dan itu pun diakumulasi untuk burn di awal bulan nanti Kurang lebih seperti itu Jadi sudah dua kali ini ya teman-teman Dimana Breast ini melakukan pembelian kembali Atau buyback senilai 585.000 USD Dalam 24 jam terakhir untuk membakar bulanan ketiga kami ya Masih mengumpulkan lebih banyak Breast untuk luka bakar di masa depan Oke Jadi disini Breast juga ngasih buktinya untuk pembelian kembali Yaitu dia melakukan pembelian di jaringan pre-scan teman-teman Dan kalau kita masuk ke dalam pre-scan nya sendiri Nah ini ya Ini adalah bukti ya Pembelian kembali gitu teman-teman Jadi ada 6 transaksi ya Dimana disini ada sekitar 1,7 berapa ini Miliar ya Atau triliun Miliar kayaknya teman-teman Ya bisa kalian lihat 1,7 miliar atau triliun Eh sih soalnya ya Saya kalau di Breast ini Kurang bisa mencerna gitu ya kan Tapi setidaknya ini adalah bukti ya Sedikit transparasi untuk si Breast sendiri Bahwasannya ketika melakukan pembelian kembali Memang harus menyertakan Seperti ini Walaupun di jaringan pre-scan Atau di jaringan Binance Smart Chain ya Memang harus seperti ini Biar lebih enak kita melihatnya Jadi ini sudah real ya teman-teman Ada pembelian kembali Nah ini ya teman-teman Kalau kita lihat ke bawah lagi Sebenarnya datanya tadi mana ya Kok hilang Bentar ya Ini ya teman-teman 55 menit yang lalu Transaksinya ada 1,7 miliar Kalau tidak salah ya Kalau salah mohon koleksi Miliar atau triliun ya Kalau salah mohon di koleksi Teman-teman Ini 55 menit yang lalu Dan perlu kita ingat juga Teman-teman masih ada Bridge Strom ya teman-teman Dimana ini akan menjadi Plan mungkin Sesuatu hal yang besar Yang akan terjadi Di dalam platform Breast ya Kurang lebih seperti itu Entah announcement listing Entah kibris Entah apa ya teman-teman Ketika ada Pemberitahuan ini yang cukup Bisa dikatakan Sesuai antusias Atau sesuai harapan Daripada Army Breast Ya tidak menutup kemungkinan Lonjakan harga Masih akan terjadi Kembali ya Ya biasa lah ya teman-teman Setiap aset itu Perlu saya ingatkan Sekali lagi Setiap aset itu Pasti memiliki Pro dan kontranya Masing-masing Ada yang suka Ada yang enggak Itu hal wajar Tergantung dari Rekan-rekan semua ya Kalian membeli Breast ini Ikut-ikutan Atau memang dari Riset Anda sendiri Gitu teman-teman Kalau dari riset Anda sendiri Pasti kalian bisa lah ya Memilih Memilah berita Mana yang benar ya kan Food mana yang Bisa kita saring Bisa kita ambil Inti saringnya Kurang lebih seperti itu Kalau saya pribadiin Anggepin food ya Karena saya juga Enggak cuma pegang Breast aja teman-teman Ada sekitar 20 aset ya Aset micin Atau aset yang masih murah lah ya Itu saya pegang Dan disitu pun sama saja Teman-teman Banyak foodnya ya kan Kalau saya masa bodoh gitu Karena saya enggak terpacu Dengan suatu aset aja ya Kenapa saya nyebar-nyebar Apa ya Bisa dikatakan kenapa Nyebar-nyebar dana saya Ke beberapa aset Ya salah satunya Antisipasi Siapa tahu Salah satunya Ada yang meledak lebih dulu Ya entah Price dulu Ya kan Entah apa dulu Entah apa dulu Kita enggak ada yang tahu Gitu teman-teman Setidaknya kita sudah nyebar benih Kurang lebih seperti itu Teman-teman ya Nah jadi yang perlu kita lihat Adalah disini ya teman-teman Bahwasannya Price itu belum ada di Binance Coinbase Kraken Kalku Coin udah Bitstum juga belum ya Paybit OKE Dan masih banyak lagi Platform-platform lainnya Mengingat memang Kalau kita berbicara Proyeknya Price itu Kalau menurut saya Pribadi bagus ya Bagus teman-teman Kalau menurut saya Pribadi loh ya Saya enggak membagus-baguskan Enggak menjelek-jelekkan Tapi kalau selama dia Masih berada di jalurnya Price ini masih berada di jalurnya Memang masih bagus Gitu teman-teman ya Dan sampai saat ini pun Memang Godaan atau kencangan Daripada Price ini Masih banyak gitu teman-teman ya Yang dulu awal-awalnya Dibilang skema Ponzi Ya kan Dan Dibilang Brownfax Juga ada Ya pokoknya banyak lah ya Intinya seperti itu Ingat ya Enggak cuman Bree Saya ingatkan sekali lagi Hampir semua aset itu Memiliki foodernya Teman-teman Jadi kita juga harus Pinter-pinter gitu ya kan Bitcoin aja Yang sekelas Jadi patokan Cryptocurrency ya Yang benar-benar Terdesenralisasi Itu foodnya aja Kenceng Kelasnya malah Kelas mantap jiwa Untuk foodnya tersebut Tapi dia tetap mentereng Gitu ya kan Nah Jadi buat rekan-rekan semua Sebenarnya potensi Untuk Harga 1 rupiah 2 rupiah 3 rupiah Itu terbuka lebar Apalagi target Daripada Tim Bryce Semoga saja Benar bisa-bisa Terpenuhi ya 80% Dari total pasokan Bisa di burn Di tahun ini Targetnya itu Teman-teman Dan semoga saja Benar-benar bisa Terealisasi Teman-teman Mungkin nanti Kalau sudah 80% Berarti kan tinggal 90% Teman-teman ya 99% lah Sekitar Tinggal 19% Mungkin itu Akan dikejar Dalam kurun waktu 2 tahun lah Sampai 2025 Kurang lebih Seperti itu Oke Jadi tetap semangat Kurangi sambat Salam Cuan Hmm